Badai Irma perlahan pergi menghilang meninggalkan Florida. Rekaman CCTV merekam saat kekuatan badai ini perlahan-lahan menghantam kawasan Miami Beach. Mulai dari cuaca yang tenang, badai menghantam, hingga cuaca meredah. Sementara itu, badai Irma juga tertangkap radar cuaca milik NASA. Pemantauan dari satelit ini memantau badai Irma selama kurun waktu 10 hari, bergerak cepat menghantam wilayah Kepulauan di Amerika Pengah hingga Florida, Amerika Serikat. Dampaknya, Puerto Rico, Kepulauan Karibia, Republik Dominika hingga Florida, Amerika Serikat, Porak-Poranda. Kerusakan masif pun terjadi di beberapa bagian wilayah kota. Terutama di kawasan Florida, kecepatan angin hingga 195 km per jam menghancurkan rumah dan fasilitas umum, serta membanjiri ribuan hektare permukiman warga dari pedesaan hingga kota besar. Tidak lama setelah gelombang menghantam, anomali air laut terekam di sepanjang pantai barat Florida. Air laut yang tadinya penuh tiba-tiba surut menghilang dari pandangan. Fenomena ini terekam kamera milik netizen yang di-upload lewat Twitter. Fenomena ini dalam bahasa meteorologi disebut dampak Hurricane Bulge, alias sedotan badai yang membawa air laut hingga ke pusat atau inti tornado. Sempat dikhawatirkan akan menyebabkan tsunami, namun hal ini tak terjadi karena air laut akan kembali seperti semula, namun tidak secara tiba-tiba. Sementara itu, sedotan badai tornado Irma ini membuat dua ekor sapi laut atau manate terlempar ke daratan jauh dari habitatnya. Manate ini terdampak di lepas pantai Sarasota, pesisir sebelah barat semenanjung Florida minggu lalu. Hewan berbebot 250 kg ini tak berdaya, sebelum akhirnya ditolong sejumlah relawan. Terima kasih. Terima kasih.